Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Perintah memperkirakan puncak dari gelombang kenaikan kasus varian Omikron di Indonesia akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret mendatang. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan kasus Omikron yang terjadi di seluruh dunia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan terus menghimbau agar pasien konfirmasi positif tidak perlu panik buru-buru ke rumah sakit, tetapi bisa melakukan opsi isolasi mandiri. Opsi isoman disebut menjadi solusi agar peristiwa membeludaknya pasien dan kurangnya tempat tidur osalasi atau ruang ICU seperti saat awal pandemi dan ketika varian Delta melanda tahun lalu tidak terulang kembali. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat gambaran terkini dari tingkat okupansi tempat tidur di tingkat nasional. Ini data yang kami himpun pertanggal 7 Februari untuk tingkat nasional, bed okupansi rate-nya di angka 24,77%. Kemudian untuk secara total keseluruhan, ada sebanyak 82.521 tempat tidur perawatan intensif dan juga isolasi COVID-19 yang tersebar di 34 provinsi. Kemudian untuk total kasus aktif nasional, ini pertanggal 7 Februari, kurang lebih ada di angka 206.360 kasus aktif. Lonjakan kasus COVID-19 memang terbukti berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit terujukan. Nah, kami pun telah merangkum tiga daerah yang mengalami peningkatan kasus cukup signifikan selama beberapa waktu terakhir. Di sini ada pun daerah-daerah yang kami catatkan, ialah ada Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Kita mulai dari Jakarta. Untuk bed, okupansi red di Jakarta saat ini berada di angka 60%, ini data pertanggal 7 Februari, terisi 3.631 tempat tidur dari total 5.818 yang tersebar di 140 rumah sakit terujukan. Kemudian ada Jawa Barat di angka 34,1%, ini dari total 9.210 dan tersebar di 324 rumah sakit terujukan. Kemudian Jawa Timur kurang lebih berkisar di angka 10 hingga 11% yang tersebar di 164 rumah sakit terujukan. Pemirsa, ini baru tiga dari total 34 provinsi di Indonesia. Bisa kita bayangkan, pemirsa, jika tren kenaikan kasus berbanding lurus dengan keterisian tempat tidur perawatan atau isolasi, maka kolapsnya fasilitas layanan kesehatan serta tenaga kesehatan tentu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan pun menyiapkan sebuah strategi dengan mengeluarkan surat edaran pada tanggal 17 Januari lalu, yaitu tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron. Di sini, inti dari surat edaran tersebut memuat beberapa hal. Yang pertama ialah, fasilitas layanan kesehatan ini akan dikhususkan bagi pasien-pasien yang mengalami gejala sedang hingga gejala berat. Kemudian, bagi pasien OTG tanpa gejala dan juga yang mengalami gejala ringan, diharapkan bisa melakukan isoman atau isolasi mandiri. Apa sih tujuannya kenapa pasien OTG dan gejala ringan tidak dirawat rumah sakit saja? Ternyata tujuannya ialah untuk menekan beban tenaga kesehatan dan juga rumah sakit hingga kurang 70%. Nah, inilah alasan mengapa isoman disebut menjadi salah satu solusi untuk menghadapi gelombang Omikron pada perkiraan beberapa waktu ke depan. Ada pun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan isoman. Kita lihat, ini ada syarat yang kami himpun terbagi atas dua hal. Yang pertama ialah syarat klinis pasien. Pasien tersebut haruslah yang berusia kurang dari 45 tahun. Kemudian, pasien tidak memiliki riwayat penyakit komorbit atau penyakit penyerta. Pasien dapat mengakses telemedisin atau layanan kesehatan lainnya dengan menggunakan smartphone tentunya. Dan yang terakhir, pasien berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar atau telah pulih. Lalu, untuk syarat berikutnya, ini terkait dengan rumah dan peralatan pendukung. Pasien tinggal di kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Alangkah lebih baik jika tinggal di lantai yang berbeda. Kemudian, kamar mandi pun juga harus terpisah. Lalu, yang terakhir ialah dapat mengakses pulse oximeter untuk dapat memantau secara berkala tentang oksigen kondisi kesehatan pasien tersebut. Inisiatif dari OTG dan pasien bergejala ringan untuk melakukan isolasi mandiri disebut pemerintah sangat berarti bagi pasien lainnya agar pasien dengan kondisi kritis dapat tertangani dengan baik sehingga rasio kematian bisa ditekan seminimal mungkin. Kemudian, pemirsa, bagi pasien konfirmasi COVID-19 varian Omikron yang tengah menjalani isolasi mandiri, Kementerian Kesehatan menghimbau untuk memaksimalkan layanan telemedicine. Nah, layanan dari telemedicine ini informasi dapat diakses melalui situs isoman.commentcas.go.id Kemudian, saat ini sudah ada 17 platform telemedicine yang sudah terintegrasi juga dengan 742 lab PCR di seluruh Indonesia. Nantinya, pasien yang isoman ini ketika sudah melakukan konsultasi via telemedicine akan mendapatkan obat gratis. Nah, pasien OTG akan mendapatkan seperti multivitamin C, D, E, dan juga zinc. Untuk pasien bergejala akan mendapatkan multivitamin juga namun dengan tambahan seperti azitromisin, kemudian oseltamivir, dan juga paracetamol. Lalu, bagaimana dengan alur pelayanan telemedicine? Kita akan lihat di grafis terakhir. Ketika seorang pasien dinyatakan COVID-19, maka pasien ini haruslah telah memeriksakan kondisi PCR-nya itu melalui lab laboratorium yang telah terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian, lab tersebut akan melaporkan database kasus konfirmasi positif kepada Kementerian Kesehatan. Setelah itu, secara otomatis pasien akan mendapatkan pesan WhatsApp dari Kementerian Kesehatan dengan centang hijau dan pasien akan menerima tautan konsultasi daring serta kode gratis obat. Langkah selanjutnya, pasien diminta untuk dapat melakukan konsultasi melalui telemedicine. Seperti diantaranya yang terkenal ada Halodoc, kemudian Halodokter, dan juga beberapa platform telemedicine lainnya. Nantinya, ketika selesai melakukan konsultasi bersama dengan tenaga kesehatan via telemedicine, pasien akan mendapatkan resep digital. Nah, resep digital inilah yang akan digunakan untuk dapat menerima obat gratis. Kemudian, obat tersebut akan dikirimkan sesuai dengan alamat si pasien tersebut. Namun, pemirsa, untuk sementara waktu, layanan ini baru berlaku di area Jabodetabek saja. Kedepannya, dimungkinkan untuk diperluas ke daerah-daerah yang lain. Dengan layanan telemedicine ini, semua pasien konfirmasi positif COVID-19 mendapatkan layanan medis tepat waktu tanpa perlu antri di rumah sakit, sehingga layanan rumah sakit dapat diprioritaskan untuk pasien yang benar-benar membutuhkan penanganan medis langsung oleh tenaga kesehatan. Satu hal pemirsa yang paling penting, jangan kendor jaga disiplin perutol kesehatan, serta ikuti program vaksinasi COVID-19. Terima kasih telah menonton!